Ya, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue mau membahas sebuah speaker dengan judul Google Nest Mini. Tapi yang istimewanya, kali ini gue menyediakan dua buah speaker. Yang hitam di kiri gue ini adalah yang versi pertama. Dan gue tidak beli dari distributor resmi di Indonesia. Yang putih, ini versi yang kedua. Dan gue beli di distributor resmi di Indonesia. Perbedaan paling mencolok dari keduanya, versi kedua adalah dari konektor powernya. Versi pertama, dia masih menggunakan micro USB untuk powernya. Sementara, kalau yang versi kedua, dia sudah pakai jack bunder untuk powernya. Kayak jack power adapter biasa. Oke, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, si versi kedua ini sudah disiapkan tempat untuk nyantolin speaker ini di tembok. Ya, jadi tinggal dipasangin paku, sangkutin. Sementara kalau yang versi pertama ini, masih belum ya. Dia tersedia di pasaran tuh adapternya untuk wall mounted-nya ya. Nah, kalau dari sisi suara gimana? Dari sisi suara ini bedanya sih. Mungkin kalau kuping lu bukan yang detil-detil amat, nggak terlalu berasa ya. Adalah, adalah perbedaan. Tapi bukan yang bikin lu wow, bikin orang, ah gue nggak mau yang versi satu, gue bikin versi dua-dua, nggak. Ini perubahannya masih ya cukup kecil lah ya kalau gue bilang ya. Oke, nah. Tapi di video ini, gue akan lebih banyak ngebahas instalasi untuk si versi pertama yang bukan untuk pasar Indonesia ini. Yang bukan dibiwal resmi di Indonesia. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana akan bertanya-tanya. Eh, kalau gue beli produk Google yang bukan buat Indonesia, beda nggak sih cara instalasinya? Bisa nggak sih gue instalasi dengan akun gue yang di Indonesia? Dan ada juga yang bertanya. Terus kalau nanti udah gue install, bisa nggak sih dia diperintah pakai bahasa Indonesia? Oke? Yaudah, kita langsung aja instalasi di Google Home-nya ya. Oke, jadi biar kita tahu nih bedanya apa, ada nggak sih bedanya kalau pun ada ya. Lalu bisa bahas Indonesia atau nggak. Oke, lanjut. Yuk, kita mulai aja proses instalasi dan pemasangannya ya. Untuk produk ini, nggak ada unboxing-nya karena emang gue dapet nggak ada box-nya. Nah, ini kalau yang bukan resmi Indonesia, colokannya colokan seperti ini nih. Ini kalau nggak salah infonya nih X-Singapur barang X-Display. Ujungnya colokannya USB micro ya, belum USB-C. Oke, di bagian samping, nah itu port charging-nya. Lalu ada tombol mute. Ini untuk kalau lo lagi nggak mau dia ngerespon ya dengan suara. Sisanya sama, atasnya bahan kain. Nah, kalau yang versi 1 ini, dia belakangnya mulus dan ini karena non-resmi dia ada stiker garansi toko-nya. Udah sih, belakangnya simple aja kayak gini. Dan, karena ini bukan colokan untuk listrik Indonesia, kita pasti butuh adapter atau converter ya. Untuk dicolokin ke listrik rumah. Jadi, kalau lo mau beli yang non-resmi kayak gini, siapin converter sebelum bisa mencoba. Di video kali ini, gue akan pasang display timer karena di beberapa part videonya akan gue cepetin ya, biar lo nggak bosen nunggu prosesnya. Tapi, dengan adanya timer, lo bisa punya gambaran kira-kira berapa lama sih ngerjain kayak gini. Lalu, berikutnya untuk kata-kata yang ada di layar ini, akan gue sensor supaya kalau lo lagi nonton dan pakai Google Devices, Google Devices lo nggak ngerespon dengan video ini ya. Oke, kita mulai. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Di bagian ini akan muncul dialog bahwa si Google Home mendetect bahwa produk-produknya tidak terjadi. Ini bukan produk buat Indonesia. Cuek aja. Kita klik proceed. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Nah, dengan munculnya suara tadi, artinya instalasi selesai dengan sukses. Tidak ada halangan berarti selain notifikasi bahwa produk ini bukan diperuntukkan untuk Indonesia. Tapi, semuanya bisa berjalan lancar. Yang berikutnya, kita akan tes apakah produk ini bisa merespon perintah suara dalam bahasa Indonesia. Karena ini produknya sebetulnya bukan untuk Indonesia ya. Kombalin saya dong. Kombalin saya dong. Ya, instalasi berhasil dan ternyata produk ini walaupun bukan untuk Indonesia, dia tetap bisa merespon perintah suara dalam bahasa Indonesia. Untuk Google Nest Mini yang versi 1 ini, gue beli seharga Rp. 260.000. Sementara, yang versi resmi, yang Google Nest Mini 2 ini, gue beli seharga Rp. 599.000. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan ya. Kalau lo berani ambil resiko beli barang udah non-resmi, dia juga bukan barang baru. Mending ambil yang tipe 1. Tapi, kalau lo worry sama warranty dan yang lainnya, ya gue saranin ambil yang tipe 2. Untuk link pembelian kedua barang ini, bisa lo lihat di kolom deskripsi ya. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa lagi. Bye!